Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi dengan aku, Ami Ita Di channel Masgal 8816 Kali ini aku ingin bahas tentang Aplikasi untuk program hamil Beberapa bulan lalu aku juga pernah Upload video Dengan pembahasan yang sama Tapi kali ini dengan aplikasi yang beda Apa sih yang membedakannya Sebelum aku mulai Subscribe dulu ya Di like, di subscribe Oh iya, untuk yang belum nonton Video aku yang kemarin Nanti aku tulis linknya di description box ya Oke kita mulai Kali ini nama aplikasinya adalah Get Baby Kita klik Berhubung bulan ini aku belum menstruasi Jadi aku ngitungnya menstruasiku yang bulan kemarin ya Ini disini kan ada tombol Periode Atau mulai Periode mulai Seandainya hari ini ya kita klik ini Kita hari ini Oke Karena hari ini Karena bulan ini aku belum menstruasi Jadi pakai Bulan yang kemarin yang kemarin ya Klik kalender Bulan kemarin Jadi bulan 4 2018 Aku menstruasi Tanggal 30 Sampai tanggal 3 Mei Dari 30 April sampai tanggal 3 Mei Nah Yang membedakan aplikasi Get Baby Sama Ke aplikasi kalender saya Adalah di aplikasi ini Kita bisa memprogram Kita pengen hamil anak perempuan Atau anak laki-laki Disini sudah ada kode-kodenya Jadi untuk anak perempuan Dengan kode Dengan warna ungu Anak laki-laki Dengan warna hijau Dan yang seperti matahari Ini adalah Waktu pembuahan Sama saja langkah-langkahnya Jika kita ingin hamil anak perempuan Kita melakukan Hubungan suami istri Di tanggal 10 11 12 13 Jika kita ingin hamil Anak laki-laki Kita Berhubungan Mendekati ovulasi Seperti tanggal 14 15 16 Atau 17 Disini ovulasinya Tanggal 14 Kenapa Kenapa Ada pembagian waktu Seperti itu Sebenarnya disini Ada berapa Tips-tips Tips-tips Berapa tips-tips Untuk mendapatkan Anak cowok Atau anak cewek Aku bagi tipsnya ya Aku lihat tips ini Di browsing di google Nanti aku tulis Linknya juga ya Di description box Oke Untuk yang pertama Ada 6 tips Untuk hamil Anak perempuan Aku jelasin Garis besarnya saja ya Nanti kalian klik sendiri saja di link di bawah Di description box Biar lebih jelas Untuk hamil anak perempuan Satu Tipsnya Berhubungan intim Dua Sampai di garis Sebelum ovulasi Dua Lupakan Orgasme Tiga Penetrasi Di posisi Datar Empat Kurangi makan garam Banyak makan asam Lima Berendam air hangat Enam Ikut program bayi tabung Nah Tips yang Ke Empat Dan kelima ini Sepertinya Yang disarankan ini adalah Untuk Bapak-bapak Kemudian Sekarang adalah Tips untuk Mendapatkan Anak laki-laki Sama Nanti Nanti aku tulis Linknya di Description box ya Untuk Mendapatkan Hamil Anak laki-laki Ada delapan Tips Satu Wajib Orgasme Dua Hindari Produk susu Seperti Yogurt Keju Coklat Terus Tiga Posisi Berhubungan Suami-istri Dengan Doggy style Empat Konsumsi Kafein Lima Berhubungan Sek Saat Ovulasi Enam Makanan Yang tepat Seperti Apel Pisang Dan Pasta Tujuh Menggunakan Pakaian yang nyaman Dan delapan Berbanyak Makan Daging Oke Untuk Penjelasan Sedikit ya Untuk Untuk Hindari Produk susu Ini Tips yang Kedua Tadi Untuk Sang Anu Untuk Bapak-bapaknya Terus Konsumsi Kafein Juga Untuk Bapak-bapaknya Makanan Yang tepat Ini Untuk Moms Untuk Bunda-bunda Menggunakan Pakaian yang nyaman Ini Untuk Bapak-bapaknya Ya Untuk Dua-duanya Juga Menggunakan Pakaian yang nyaman Dan Perbanyak Makan Daging Ini Untuk Laki-laki Dan bisa Juga Untuk Perempuan Ya Segini Aja Nanti Kalian Untuk Lebih Jelasnya Lagi Kalian Bisa Klik Link Yang Sudah Aku Tulis Di Description Box Mudah-mudahan Bisa Bermanfaat Dan Nanti Kita Ketemu Lagi Dengan Pembahasan Ini Dan Di Saat Aku Pengu Program Hamil Insyaallah Aku Program Hamil Selesai Mas Galang Lepas Asi Yaitu Agustus Doakan Ya Dan Aku Berdoa Buat Mama-mama Bunda-bunda Yang Di Luar Sana Lagi Berjuang Untuk Segera Hamil Mudah-mudahan Disegerakan Oh Ya Tips-tips Tadi Dan Kalender Ini Hanya Membantu Moms Untuk Merencanakan Karena Manusia Hanya Bisa Berencana Allah Juga Yang Menentukan Terima Kasih Jangan Lupa Subscribe Ya Bye Bye Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Berencana Berencana Berencana